Musik Itu sangat berdampak banget ya Bu, sangat berdampak dan kita sangat drop banget gitu Karena waktu itu hasil pertanian kita itu sempat tersendat juga Dan sempat turun banget gitu Turun drastis banget sampai kita ya banyak yang memang sedikit gulung tikar ya Tapi Alhamdulillah sekarang udah mulai stabil Kita sih sepintas ya awalnya kita hanya untuk pertanian aja seputar pertanian gitu kan Tapi setelah berjalan dan Alhamdulillah disini ada tempat ya di belakang ini skywalk gitu kan Ya pokoknya tempat yang tadinya kumuh yang kelihatan gak baik itu ternyata sekarang lebih indah lebih baik gitu lah istilahnya Jelas ya dari kita mengajukan gitu kan dari pihak Kementan datang kesini survei lokasi, survei masyarakatnya, survei lokasinya pokoknya sangat-sangat detail banget lah gitu istilahnya Di sini ada dua kelompok tani ya Dua kelompok tani yaitu MTP 1 dan MTP 2 gitu Dan memang disini untuk pekerjanya kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada disini Terutama yang memang petani sekarang kurang berkembang dan kadang-kadang mereka masuk dulu kesini Ke pekerjaan ini gitu Alhamdulillah Dari mimpi-mimpi teman-teman muda asalnya cuma ingin memelihara supaya ada daya tarik Kalau mimpi tersebut di 2021 lah Sampai kami ngobrol gitu kan Terus ini seperti apa lahannya harus seperti apa Makanya kami mencoba berkumpul dengan teman-teman yang punya mimpi tersebut Diarahkan ke perkebunan gede Itu perkebunan gede Kami soan kesana sama-sama mengungkapkan, memaparkan mimpi kami Beliau yang disana menyambut dengan baik Cuma beliau juga mengarahkan Jangan mimpi saja Ini harus terponsep, harus terarah Biar yang tadi mungkin bu, jangan asal-asalat Kami pertama meminta hanya cuma kantor updeling tiga saja Ternyata dengan rencana, dengan apa-apa yang kita seolah-olah tuangkan ini harus seperti apa Nah beberapa kali bahkan sering disana berkunjung Jadi kita minta yang terbaik dari arahan beliau juga Itu masih lama proses bu, sebetulnya kita berkari-kari Kalau tidak salah bu, takutnya saya juga lupa manusiawi lah bu ya Manusiawi, gimana kalau tiba-tiba datang ada kelontoran uang Yang memang Alhamdulillah besar gitu Wah kami disini juga bingung, dalam artian bingung Ini harus diapakan, iya harus diapakan Karena waktu itu gak mungkin sudah merencanakan gitu ya bu ya Kalau seperti ini, kita-kita bisa tidak Untuk realisasi pembangunannya gitu Maka disana juga kami dipertemukan Seolah-olah, wah ini berarti harus ada tim ahli khusus yang membangun ini Yang notabene, jelas-jelas, ini yang berpengalaman Sementara kami juga ditawarkan bu Sekiranya katanya kalau kalian mampu, kenapa enggak? Kalau saya sangat nyak senang sekali Selain membantu saya pribadi Itu bisa mengangkat harga darajat pertanian disini Selain bisa bekerja disini Untuk kedepannya bisa mengangkat harga Hasil pertanian juga pak Karena disini kan banyak sayuran Banyak buah-buahan Ada pisang, ada jambung Karena kita lebih mengutamakan keselamatan Jadi kadang-kadang orang yang mau kerja disini juga ngerasa trauma Terus yang mau gak mau kita harus diberhentikan dulu Untuk mengantisipasi dan untuk membenahi Yang minimal wilayah keluarga gitu kan Keluarga kita gitu kan Karena yang lebih penting dari kita sekarang bukan di pekerjaan Tapi lebih ke jiwa kita gitu kan Keselamatannya Sangat-sangat optimis banget Alhamdulillah kemarin setelahnya dampak gempa gitu kan Jadi kita udah dari segi pembangunan juga kita udah seolah-olah itu dicoba ya bu ya Jadi Alhamdulillah disini gak terjadi Sesuatu yang memang sangat berpengaruh ya gitu Alhamdulillah Mereka sangat antusias dan sangat bersyukur banget ya Dengan adanya pekerjaan disini Lapangan kerja disini gitu kan Jadi sedikit banyak mereka bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang pasca Apa istilahnya COVID gitu kan Jadi mereka bisa alih dulu kesini gitu Dan Alhamdulillah itu sangat masyarakat disini terutama ya Sangat-sangat bersyukur banget Dan ya positif banget lah Kalau awalnya Pak cuman saya itu iseng-iseng aja Pak Ya jamannya saya berpikir itu karena pertanian sekarang ini Apalagi kemarin kan setelah adanya kopi Terus kemarin Saya berpikir itu gimana caranya untuk menaikan Mertabat petani atau penghasilan petani itu Ya akhirnya saya berpikir sama teman-teman anggota Baik yayasan Mau merencanakan apa yang harusnya Biar menunjang hasil pertanian tersebut Ya akhirnya di kebetulan di yayasan ini kan banyak ya Di desa Tegala itu kita bikin rencana mau bikin edwesata Awalnya itu saya mau minta bikin lapang Mengajuin lapangan cuman Kayaknya kurang gitu Kalau wisata mungkin bisa menambah Penghasil atau mungkin aja martabat masyarakat sekitar juga Pak Terima kasih Terima kasih Beribu-ribu terima kasih Terutama Bapak Presiden Jokowi Dodo Terima kasih Bapak Semoga Bapak dilancarkan Disukseskan Semoga harapan kami juga harapan Bapak Dan harapan warga Terima kasih juga Pak Kementan dengan jajarannya Terima kasih Dinas Intansi yang terkait yang mendukung Terima kasih kepada warga seluruh yang mendukung Sekali lagi terima kasih Terima kasih kepada pemerintah Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan kepada kami Semacam pembangunan edwesata ini Semoga bermanfaat bagi kami Semoga Bapak Presiden Dengan ajuan kami ini Dengan diberikannya pembangunan ini Semoga Bapak Presiden sehat selalu Untuk Pak Kementan terima kasih banyak Telah membangunkan kami agro-edwesata ini Dan kami sangat berharap Bapak datang ke sini Untuk meramaikan Setelah proses pembangunan ini selesai Untuk Pak Presiden juga terima kasih banyak Semoga Bapak bisa hadir Pada pembukaan agro-edwesata ini Senang, bahagia Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pokoknya senang banget Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan ke depannya Kita jangan hanya melihat dari segi pembangunannya Tapi dampak ke depannya Itu yang saya rasa Itu akan lebih bermangfaat lagi Buat masyarakat setempat Sangat-sangat berterima kasih banget Dengan adanya Bantuan ini Dari Pak Kementan Jadi kita sangat Apalagi nantinya Kita sangat berharap Suatu saat nanti Pak Kementan datang ke sini Dan kita mungkin Akan sangat berterima kasih banget Dan saat ini juga Kita sudah Tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata Yang penting kita Doanya saja buat Pak Kementan Semoga beliau sehat selalu Untuk rasa syukur kami Terutama masyarakat sekitar sini Sudah adanya ini tempat yang Dulunya memang Sangat tidak terawat Sekarang jadi Lebih indah lagi Terutama Buat kemajuan masyarakat sini Pasti dong Buat Bapak Presiden juga Pak Jokowi yang mungkin Sudah memberikan Ini buat kami ya Alhamdulillah banget Terima kasih Semoga juga Bapak Sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati